Persija Jakarta menjadi salah satu tim yang mulai membuat pergerakan jelang dibukanya bursa transfer pemain Liga 1 putaran kedua. Pada 15 Desember nanti, Persija sudah mulai menjalin komunikasi dengan pemain incarannya. Berikut deretan pemain yang dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta. Mifta Anwar Sani merupakan satu di antara pemain Barito Putra yang performanya meningkat di Liga 1. Pemain ini berposisi sebagai back kiri. Berkat penampilan apiknya, Mifta Anwar Sani turut serta dipanggil pelatih tim Nas Indonesia di lagak kualifikasi Piala Asia kontra China Taipei. Persija dikabarkan tengah menjalin negosiasi dengan back kiri Barito Putra ini. Jika dia benar merapat ke Persija, dia akan bersaing dengan Resaldi Hehanusa di posisi back kiri di putaran kedua nanti. Pemain satu ini menjadi pemain yang paling banyak diberitakan menjadi incaran banyak tim Liga 1. Penampilan impresifnya bersama PSS Leman membuat pemain asal pulau-pulau si itu laris manis di bursa transfer. Persib Bandung, Bali United, Persija Jakarta, dan Persib kediri menjadi tim yang serius mengincar pemain ini. Jika dia merapat ke Persija, tentu lini serang Persija akan semakin kuat. Dua Triko dan Irfan Jaya di lini sayap akan memanjakan Marco Sinik. Pemain ini dipastikan akan hengkang dari Persika bodi putaran kedua nanti. Penampilannya yang luar biasa membuat dia menjadi incaran banyak tim tak terkecuali Persija. Pemain berposisi winger itu bisa bermain di posisi gelandang serang dan juga striker. Jika merapat ke Persija, dia bisa menjadi pembagi bola untuk Marco Sinik nantinya. Namun Persija harus merelakan satu pemain asingnya saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.